Sebuah toko kelontong di desa Dungus, kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, hancur akibat ledakan yang berasal dari dalam toko tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat terjadi ledakan, toko kelontong dalam keadaan kosong. Dari rekaman video milik warga terlihat barang-barang yang berasal dari dalam toko hancur dan berserakan sampai keluar toko. Selain itu, atap toko juga terlihat rusak parah. Menurut warga sekitar, sebelumnya terdengar suara ledakan yang cukup keras dari dalam toko kelontong yang saat itu dalam kondisi kosong karena masih ditinggal mudik oleh pemiliknya. Sementara itu, asal dan penyebab ledakan masih dalam penyelidikan pihak polisian. Oh, jadi saat kejadian itu posisi warung nggak ada orang ya Pak? Nggak ada, tutup Mas. Terus kemudian penyebab ledakan itu betul tabung nggak, Pak? Kalau baunya dari saksi-saksi yang di sekitar, itu memang begitu habis meledak itu ada bau-bau garji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.